Ya ini kita masuk di dalam ulangan 18 ayat 17 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu berkatalah Tuhan kepadaku Apa yang dikatakan mereka itu baik Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka Dari antara saudara mereka Seperti engkau ini Nah perhatikan ya Ini tidak ada nabi yang seperti ini sebenarnya Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya Dan ia akan mengatakan kepada mereka Segala yang kuperintahkan kepadanya Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku Yang akan diucapkan nabi itu demi namaku Daripadanya akan kutuntut pertanggung jawab Ya pertanggung jawaban Tetapi seorang nabi yang terlalu berani Untuk mengucapkan demi namaku Perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya Atau yang berkata demi nama ala lain Nabi itu harus mati Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu Bagaimanakah kami mengetahui perkataan Yang tidak di firmankan Tuhan Apabila seorang nabi berkata Demi nama Tuhan Dan perkataannya itu tidak terjadi Dan tidak sampai Maka itulah perkataan yang tidak di firmankan Tuhan Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya Maka janganlah gentar kepadanya Ini satu janji ya Kita akan belajar tentang janji ini Nah kita lihat Pasal 28 ya Ulangan 28 Nah ini Ada judulnya itu sangat jelas ya Berkat Dan kemudian Ayat 15 Kutuk Perjanjian berkat dan kutuk Taat dan tidak taat Ikut Tuhan Dan Melawan Tuhan Meninggalkan Tuhan Nah itu Hukumnya jelas sekali Nah ayat Pasal 28 Ayat 1 sampai 14 itu Tentang berkat ya Itu semua tentang hal yang Kalau kita dengarkan Itu berkaitan dengan Suara Tuhan Berkaitan dengan firman Tuhan Berkaitan dengan hati kita Ya Ayat yang pertama Ulangan 28 yang pertama Jikalau engkau baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukannya Dengan setia segala perintahnya Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa Di bumi Jadi Israel itu nomor satu Dalam segala hal Banyak hal ya Dan hampir semua itu Israel nomor satu Sampai hari ini Mereka memiliki semua ini Dua Segala berkat ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu Ulangi lagi ya Mendengarkan Dengar-dengarlah firman Tuhan Ya itu Satu seruan Dan satu Himbauan dari Tuhan Yang berkaitan dengan pendengaran Nah kita harus ingat Bahwa Iman itu lahir dari apa Kita masih ingat Roma 10-17 Iman itu lahir dari Pendengaran Firman Tuhan Jadi kalau kalian gak pernah Baca firman Tuhan Gak pernah mendengar firman Tuhan Terus tidak setia pada Ibadah-ibadah Dan tidak pernah mendengarkan Firman yang kudus itu Kitab suci yang disampaikan Maka Kita akan mendapatkan Malapetaka yang begitu banyak Dalam hidup kita Menurut perjanjian lama ini ya Karena itu berkaitan Perbuatan kita Ini perjanjianya Nah Ayat 2 Segala berkat ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu Diberkatilah engkau di kota Dan diberkatilah engkau di ladang Diberkatilah buah kandunganmu Hasil bumimu Dan hasil ternakmu Ya ini anak lembu sabimu Dan kandungan kambing dombamu Diberkatilah bakulmu Dan tempat adonanmu Diberkatilah engkau pada waktu masuk Dan diberkatilah engkau Pada waktu keluar Nah ini doa orang-orang karismatik Bentak Pusta Atau new karismatik Karismatik baru Itu memakai ini Diberkatilah engkau pada waktu masuk Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar Dan mereka kadang-kadang Mengambil ayat itu Tidak berkonteks dengan ayatnya Karena ini perjanjian Bukan ayat-ayat Yang seperti mantra-mantra gitu kan Terus kemudian diajarkan Terus jadi jampi-jampi Terus diomongkan terus-menerus Jadi terlaksana imannya Nah itu bukan seperti itu ya Ini berkaitan dengan perjanjian Tuhan Di situ Tuhan akan membiarkan musuhmu Yang maju berperang melawan engkau Terpukul kalah olehmu Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu Tuhan akan memperintahkan berkat atasmu Di dalam lumbungmu Dan di dalam segala usahamu Ia akan memperkati engkau Di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus Seperti yang dijanjikannya kepada Dijanjikannya dengan sumpah kepadamu Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan alamu Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Maka segala bangsa di bumi akan melihat Bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu Dan mereka akan takut kepadamu Juga Tuhan akan melimpai engkau dengan kebaikan Dalam buah kandunganmu Dalam hasil ternakmu Dan dalam hasil bumimu Di tanah yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Untuk memberikannya kepadamu Atau menganugerahkannya kepadamu Tuhan akan membuka bagimu Perbendaraan yang melimpah Yakni langit Untuk memberi hujan bagi tanamu pada masanya Dan memberkati segala pekerjaanmu Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman Nah sampai hari ini Israel itu Amerika itu Utang ke Israel itu Lebih daripada 6.000 triliun Yang di Bank of America itu Semuanya orang-orang Israel di dalamnya Orang-orang Yahudi Dan bahkan dunia ini Keuangan dipegang oleh Yahudi Lebih daripada 80% Keuangan seluruh dunia Termasuk Indonesia di dalam Naungan mereka semua Jadi itu Perkataan ini Benar-benar Terwujud ya sekarang ini ya Jadi Jadi bank sentral Amerika itu Itu di dalam itu Keluarga-keluarga Yahudi semuanya Dan orang-orang yang sangat pinter Ekonom Accounting Terus semua itu di dalam semuanya Dan hampir semuanya itu Keluarganya Dan semua itu Dipegang oleh Orang-orang Yahudi yang sangat jenius sekali Seperti George Soros Terus Warren Buffet Bill Gates Mark Zuckerberg Yang punya Besos itu kan Jeff Besos Yang punya Amazon Yang punya Semua itu orang Yahudi semua Gila itu orang Ya Itu semua yang punya Yahudi semua Amerika Itu menguasai dunia Pengetahuan dan semuanya Sekarang China itu ingin menguasai Ya China bersaing Nah itu gak akan bisa Sampai kapanpun gak akan bisa Kecuali iblis yang datang itu bisa Akhir zaman Ya Yang nanti Anti Kristus Nah itu punya kuasa yang luar biasa Ya kita Gak sampai ke sana Kita udah diangkat Tuhan Gak ketemu anti Kristus Ya itu jaminan dari Tuhan Oke Nah kita pelajari sekarang Nah perjanjian ini ya Kita pelajari Nah ada satu Perjanjian Yang Sangat luar biasa Yaitu Keluaran pasal 19 Keluaran pasal 19 Itu tadi bukan ulangan Keluaran pasal 19 Ayat yang ke-6 Ayatnya bukan Keluaran 19 ayat 6 Nah perhatikan baik-baik Ini dikutip Dikutip oleh Satu Petrus Pasal 2 ayat 9 Oleh Rasul Petrus Ya perhatikan Perkataan Ayat 6 Dan juga Di kitab wahyu Diulang lagi Nah kitab wahyu Pasal 79 Pasal 59 Dan itu ada semua Nah itu ayat hafalan semua Kalau bagi saya itu ayat-ayat Kristus Yang perpusat Atau Kristus Kita harus hafal semuanya Ya keluaran 19 Ayat 6 Kamu akan menjadi bagiku Nah bukan bagi orang lain ya Bagiku Apa? Kerajaan imam Dan bangsa yang kudus Kerajaan Imam Bangsa yang kudus Betul ya Ini ya Inilah semuanya firman Yang harus kau katakan Kepada Israel Jadi Israel itu apa? Kerajaan Ada rajanya Keimaman Ada imamnya Dan bangsa yang kudus Ada nabinya Yang memberitakan Berita-berita Luar biasa dari Tuhan Ya Ini yang dikatakan oleh Musa Kepada bangsa Israel Bahkan kamu akan menjadi Imamat rajani Bangsa yang kudus Yang memberitakan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa Nah coba kita lihat 1 Petrus Ya supaya kita Tahu jelas 1 Petrus Pasal 2 Ayat 9 Ya Jadi perjanjian lama itu Tidak bisa dibuang Tidak bisa ditinggalkan Kenapa tidak bisa ditinggalkan? Karena perjanjian lama itu Pasti akan selalu ada Ya Tidak mungkin tidak ada Itu pasti ada Tidak mungkin Perjanjian itu dibuang Atau tidak dipakai Nah kita jangan lupa Perjanjian lama Perjanjian baru itu Itu semua harus Menjadi satu kesatuan Tidak boleh ada yang mengatakan Wah tidak usah perjanjian lama Kita tidak usah kotba Dari perjanjian lama Wah itu ngawur sekali Itu menyesatkan itu Karena kitab suci itu Bukan hanya perjanjian baru Kitab suci itu perjanjian lama Jadi tanpa perjanjian lama Kita tidak tahu Perjanjian baru itu Dari mana asalnya Nubuatannya dari mana? Nah itu semua dari perjanjian lama Nah perhatikan ya 1 Petrus Pasal 2 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Nah ini ditekaskan lebih Apa? Utuk Dan lebih Artinya itu solid Dan lebih jelas sekali Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Nah ada bangsa yang terpilih ya Bukan hanya bangsa yang mendapatkan berkat Bukan Udah dipilih Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Dan ditambahkan disini Umat kepunyaan ala sendiri Tujuannya apa ini semuanya? Jadi kamu dipilih Kamu kerajaan imamat Yang rajani Bangsa yang kudus Kepunyaan ala sendiri Nah ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk diri saya sendiri Supaya saya senang-senang Saya dapat Semua berkat Secara jasmani Dan berlimpah susu dan madu Di tanah-tanahan itu Bukan Bukan itu tujuannya Ini tujuannya Supaya Nah Apa tujuannya? Injil Yesus Kristus Supaya kamu Memberitakan perbuatan-perbuatan Yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Nah ini Ini tujuan kita Jadi bukan untuk diri kita sendiri Semua berkat-berkat Tuhan itu Bukan Tapi untuk menjadi Satu tangan Tuhan Agen daripada Suara kerajaan ala Kita adalah duta-duta Kristus Sudah duta kerajaan ala Sepuluh Kamu yang dahulu bukan umat ala Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh Kasihan Beroleh anugerah Kemurahan Tuhan Jadi perjanjian Musa yang menonjol Itu jelas sekali Perjanjian Musa yang menonjol ya Itu berkaitan dengan Allah Yang menjadi Perisai Gunung batu Keselamatan Nah itu penting sekali Kenapa? Karena orang Israel waktu itu kan Sekelilingnya itu Gunung-gunung batu semuanya Di padang belantara itu Mereka waktu Dipimpin oleh Tuhan Keluar dari perbudakan itu Selama Empat puluh tahun Mereka lihat itu Gunung batu semuanya Gunung batu itu Mati semuanya Nah ini Menjadi gunung batu Menjadi bentengnya Menjadi perisainya Menjadi Kekuatannya Yang melindungi Yang juga Memerangi musuh-musuhnya Itu Tuhan sendiri Jadi kerajaan imam Dan bangsa am Yang kudus itu Itu akhirnya diulani Dan janji itu Dikenapi di dalam Kristus Oke kita Membahas Teologianya sekarang ya Kita membahas tentang Teologianya biblikanya Nah perhatikan baik-baik Di dalam bahasa Ibrani dan Yunani Istilah perjanjian itu Mengacu kepada Satu Kesepakatan ya Jadi satu Ikatan Ikatan yang tidak Boleh dilepaskan Nah itu Kesepakatan Persetujuan Dan ikatan yang Tak bisa dilepaskan Kerajaan Para imam Dan bangsa yang am Yang kudus Jadi kita ini Akan disatukan Seperti Tuhan Kesatuan Dari pribadi Tuhan Bapak anak Dan roh kudus Itu kesatuan Kesepakatan Itu perjanjian Kekal sempurna Dan selama-lamanya Karena Allah Adalah Allah Yang bisa Berjanji Pada dirinya sendiri Dan bisa dengan Sempurna Karena dia Alang sempurna Dan saling berjanji Antara anak Bapak Dan roh kudus Dan saling Mengutus Satu sama lain Saling mengerjakan Semuanya Dan seiyah Sekata Sehati Sepikir Dan searah Setujuan Nasro itu Sekehendak Separasaan Serancangan Itu semua Itu semua adalah Merupakan Satu sumber Dari Sifat Allah Yang tritunggal Itu Kita harus tahu Kenapa Orang-orang Kristen Itu bukan Tuhannya bukan satu Bukan Esa Dalam arti Tunggal Kenapa Allahnya Kok berpribadi Tiga Allah yang Memiliki Tiga pribadi Karena di dalam Diri Allah Kalau dia sendirian Itu namanya Kesepian Allah yang tidak Punya teman Allah yang mengasih Siapa Nggak bisa Dalam diri yang Kekal Allah itu Nggak ada yang Diajak omong Nggak ada yang Nggak mungkin Nah orang-orang yang Diluar daripada Firman Tuhan Kita mengenal Kristus Dan mengenal Bapak Dan juga Roh Kudus itu Maka dia bisa Mengajarkan kita Nggak lah kamu Saling mengasihi Nggak lah kamu Saling memperhatikan Nggak lah kamu Saling se-ia Sekata Sepakat Setujuan Searah Sekehendak Nah Dan juga dikatakan Segenap hati Sepenuh hati Dan seutunya Sesungguhnya Nah itu semua Merupakan apa Satu komitmen Ikatan bersama Dan itu Kalau Allah itu adalah Allah yang Cuman satu Tunggal Dalam arti Esa adalah Bukan ekat Tapi Satu Cuman satu Pribadinya Maka Allah Maka Allah Maka Allah janji Dengan siapa Dia ngomong Dengan siapa Dalam kekekalan itu Semua yang diciptakan Dia Nggak kekal Surah harus tahu ini Semua diciptakan Dia itu Nggak akan kekal Jadi Sebelum semua ada Allah dengan siapa Sendirian dia Jadi Allah itu Tidak pernah Kalau di dalam Iman Kristen Allah itu Tidak pernah sendirian Allah itu Bersama dengan Bapak Anak Dan Roh Kudus Dan ketiga Pribadi ini Saling mengenal Saling mempercayai Saling tunduk Satu sama lain Saling Berbagi Saling mendahulukan Dan itu Sifat-sifat Allah semua Jadi Kalau kita Dikatakan Janganlah kamu Memperhatikan dirimu Tidaklah kamu Mendahulukan Kepentingan orang lain Mendahulukan Kerajaan Allah Mendahulukan Kehendaknya Nah setelah itu Merupakan Jati diri Allah sendiri Sifat itu Nah sebaliknya Bangsa Israel Gagal Kenapa Selalu berpusat pada Mereka sendiri Diri mereka sendiri Termasuk kita semua Selama kita hidup Kita selalu Memiliki Satu Kekuatan dosa Yang Merasuk dalam hidup kita Yang hanya bisa Dilepaskan dengan Dalam nama Yesus Karena Satu-satunya nama Yang bisa Mengalahkan dosa Mengalahkan maut Mengalahkan perbudakan Dan ikatan-ikatan dosa Itu adalah Nama Kristus Dan dia bisa Melepaskan kita Dari ketagihan Ketagihan kita Ketagihan pornografi Ketagihan dengan Tayangan-tayangan Ketagihan dengan Rokok Ketagihan dengan Kesenangan-kesenangan Ketagihan dengan Hobi kita Ketagihan dengan Banyak macam-macam Dalam hidup kita ini Yang membuat kita ketagihan Termasuk makanan Makanan-makanan Yang enak-enak Termasuk mata kita Apapun itu semuanya Kalau itu semua Membuat Fokus kita kepada Tuhan itu Beralih Itu ilah-ilah kita Kita harus hati-hati Jadi kalau berjam-jam Kita main game Terus gak pernah Memperhatikan Rohani kita Nah surah Surah sedang Menyembah ala lain Melanggar hukum Yang pertama Ini Jadi bangsa Syarair Harusnya menjadi model Contoh teladan Panutan Terang ala Kepada bangsa-bangsa lain Nah itu ada Di dalam Yesaya 42 Kita lihat Yesaya 42 Ayat yang ke-6 Demikian punya firman Tuhan Aku ini Tuhan telah memanggil Engkau untuk Maksud penyelamatan Telah memegang tanganmu Aku telah membentuk Engkau Dan memberi Engkau menjadi Perjanjian bagi Umat manusia Menjadi Terang Untuk Bangsa-bangsa Untuk membuka Mata yang buta Untuk mengeluarkan Orang Hukuman dari Tempat tahanan Dan mengeluarkan Orang-orang yang duduk Dalam gelap Dari rumah penjara Aku ini Tuhan Itulah namaku Aku ini Yahweh Ya Aku adalah Yahweh Dikatakan disini Yehufa Yahweh Tetraga Matron itu kan Aku tidak akan memberikan Kemuliaanku Kepada yang lain Atau kemasyuranku Kepada patung Engkau 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 Nubat-nubat yang dahulu Sekarang Sudah menjadi kenyataan Hal-hal yang baru Engkau Engkau Beritaukan Sebelum hal-hal itu muncul Aku mengabarkannya Kepada Luar biasa ya Jadi sebelum Tuhan Menghukum Sodom Gomorrah Dia berbicara dulu Dengan siapa? Dengan Abraham Sebelum Tuhan Akan menghancurkan dunia ini Dia berbicara dulu Kepada gerejanya Dan Tuhan akan mengatakan Bahwa dia akan Menggulung langit ini Dia akan Menghancurkan semuanya Dengan api Dan bagaimana Api itu Sekarang ini Sedang menuju Kepada dunia kita Bumi kita Meteor-meter Sedang Menuju ke kita semuanya Dan ada yang mengatakan Oh ini ada yang Puluhan tahun mendatang Ada yang mengatakan 20-30 tahun mendatang Meteor-meter Sedang menuju pusatnya Dan sedang menghampiri Bumi kita Dan itu seperti Api yang besar Nah suruh bayangkan Nanti Tuhan akan Meruntuhkan Langit dan bumi Dan menggulungnya Di akhir zaman Nah itu akan terjadi Dan kita sedang Menuju ke sana Menuju satu Kematian Dan kebinasaan Bumi dan langit Yang lama ini Dan kita tidak akan Hidup di bumi dan langit Yang lama ini Jangan Seterah suka Dengan gunung-gunung Yang indah Memang itu Ciptaan Tuhan Tapi itu nanti Tidak ada semua Itu semua Fana Itu semua berhenti Banyak orang kagum Dengan gunung Tapi tidak pernah Menyembah Tuhan Banyak itu Banyak orang kagum Dengan begitu Indahnya alam semesta ini Begitu Kekuatannya Dan Apa ya Kalau orang ngomong itu Lestari Harmonis Tapi itu semua Sementara semua Itu semua akan Seperti debu Seperti bunga Akan layu Itu semua akan Habis semuanya Maka Israel Diperingati Kamu lah menjadi terang Untuk menyatakan Keselamatan Berita Suka cita Kamu itu terang Tidak mungkin Kamu itu buta Bagaimana orang buta Menuntun orang buta Tuhan Yesus Katakan demikian Jadi kamu itu Harusnya terang Kok kamu buta Nah kalau kamu buta Menuntun bangsa lain Yang buta juga Nah masuk kemana kamu Masuk ke butaan semuanya Dan celaka lah Kamu masuk ke lubang Karena kamu Tidak tahu kamu buta Jadi kamu bukan Membawa orang Kepada terang keselamatan Kamu membawa Dalam kegelapan dunia ini Dan itu kenyataan sekarang Kenyataan sekarang Bangsa Israel itu Membawa Bangsa-bangsa Masuk kegelapan Dengan penemuan-penemuan Teknologi canggih semuanya Kita sedang masuk dalam Kerusakan alam semesta Yang akan terjadi Di depan kita Teknologi canggih Apapun secanggih apapun Itu punya dampak Yang tidak mungkin manusia bisa tangan Sesuatu Semua Sampah-sampah semuanya Sampah-sampah yang ada Mulai gadget Sampah-sampah yang Semua barang-barang modern itu Yang terdiri dari Beberapa jat-jat Yang mematikan Ada Reaktifnya Radiologinya Wah itu luar biasa Dan sekarang Laut kita ini Sudah lebih daripada Seper Delapan Kalau tidak salah ya Yang pinggiran itu Itu sudah teracuni semuanya Dan sudah ribuan Binatang-binatang Dan juga Jenis-jenis binatang laut Sudah mati semuanya Dan itu Bukan hal yang Nanti terjadi Ini sudah terjadi Dan sekarang Bencana alam akan terjadi Dalam waktu 10 tahun Di depan kita Itu akan terjadi Bencana-bencananya Hebat sekali Dan Indonesia Sudah diingatkan oleh PBB Diingatkan oleh dunia Diingatkan oleh Amerika Diingatkan semuanya Termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyen Juga mengingatkan Kepada Bangsa Indonesia Kita sedang menghadapi Yang lebih besar dari Covid Apa itu Climate change Perubahan iklim Yang hebat itu Akan terjadi Tanah longsor Tanah gerak Dan cari banjir Bandang dan semua Dan lahir laut Akan naik Lebih daripada Bisa sampai Yang diperkirakan Bisa tertinggi Bisa 20 sampai 25 meter Atau bahkan 30 meter Bayangkan tsunami Sampai 30 meter Sudah gak kebayangkan Dan China sudah Ngalami ini Satu persatu Ya Dilihat di Youtube Mereka sudah Banjir kotanya Sudah habis semuanya Dan kayak Lautan Semua kotanya Nah itu Di depan kita Nah Jakarta Termasuk Jakarta itu Akan tenggelam Sudah diberitahu Kalau kamu gak persiapan Gak membuat bendungan Wah kamu akan tenggelam Jepang juga sama Sekarang Jepang lagi Membuat bendungan Yang besar sekali Untuk menahan tsunami Itu orang hebat sekali Jepang Jadi dananya itu Membuat Bendungan yang besar sekali Dan dibuat seperti Kayak ada Apa Baling-balingnya gini ya Jadi itu damnya itu Gede Dan dia bisa diatur Dan juga bisa Seperti Kayak besi besar Itu yang menahan Bisa Bersisi Jadi bisa Bersap-sap gitu Untuk menahan airnya Wah itu luar biasa Itu dibangun Kira-kira Butuh waktu 10 tahun Tapi gak tahu Nyampe gak Kesana Nah surah ini Ini jadi Gambaran kita Jadi Bangsa yang harusnya Menjadi pemimpin Dalam perjanjian Tuhan Itu menjadi bangsa yang Membunuh Mesias An'al Dan itu dosa Yang paling mengerikan Dari bangsa Israel Apa? Satu dosa bangsa Israel Yang tidak akan Diampuni itu apa? Membunuh nabi-nabi Masih ada kesempatan Membunuh orang-orang Di perintah Tuhan Masih ada kesempatan Hambamba Tuhan Masih kesempatan Kamu Kamu bunuh mereka Masih ada kesempatan Masih bisa bertopat Dan selalu seperti itu Bangsa Israel itu Membunuh nabi Terus ingat Sadar Akhirnya Nabinya itu Dijunjung tinggi Kemudian Melakukan hal yang sama lagi Tuhan Memimpin lagi Dosanya Tukur Marah lagi Dibunuh nabi itu Sadar lagi Aduh sadar saya Akhirnya Kuburan nabi-nabi itu Dihormati Luar biasa Tetapi Pembicara nabi Pada saat dia Menyatakan kehendak Tuhan Mereka gak mau denger Sudah mati Baru didengar Buat apa Sudah mati Baru didengar Buat apa Kalau nabinya sudah mati Dan kamu sudah Dibuang Tuhan Buat apa Gak ada gunanya Nah sampai akhirnya Kristus datang Anak Allah datang Toh Dibunuh juga Dibunuh juga Dan dikatakan Tuhan Yesus mengatakan Kepada Judas Masih ingat ya Lebih baik Orang yang Seperti Judas ini Yang menyerahkan aku Lebih baik Gak dilahirkan Bayangkan Dan termasuk apa Bangsa Israel Yang membunuh Anak manusia Judas yang membunuh Anak manusia Lebih baik Orang-orang seperti ini Gak lahir Daripada Binasa luar biasa Nah itu perkataannya Oke Kita lanjutkan Jadi model ini Sudah rusak Model ini Sudah merusak Mesias dan membunuh Membinasakan Mesias Dan itulah tujuan Tuhan Jadi Mesias itu Dibunuh Bukan oleh bangsa lain Dibunuh oleh apa Umatnya sendiri Orang yang disaing sendiri Orang yang tidak Tahu diri Tidak tahu budi Tidak bermoral Orang yang Bukan hanya Ini ya Kalau kita ngomong itu Paling cocok apa Durhaka Israel itu Anak Durhaka alam Nah itu Jadi jangan puji-puji Israel Sudah kita harus memuji-muji Kristus Israel baru itu Kristus Bukan dagingnya Sampai ini Abraham dan Isaac, Yaakob Dan dua belas suku Israel Bukan Dagingnya Kristus Sekarang Maka Yesus Memberitakan pada kita Waktu perjaman kudus Dikatakan apa Makanlah Dagingku Tubuhku Minumlah Darahku Dagingnya dia Darahnya dia Nah itu Menjadi keselamatanmu Bukan dagingnya Darahnya Sunatnya Abraham Perjanjian Abraham Dimulai dengan sunat Kita harus ingatkan Tanda perjanjiannya apa Sunat Dan bukan sunat yang secara daging Tapi sunat hati Di dalam Kristus Dan itulah Mulainya perjanjian baru Mulainya Israel baru Mulainya baik ala yang baru Mulainya Yerusalem yang baru Dan mulainya apa Seluruh kehidupan yang baru Langit dan bumi yang baru Dimulai dari mana Darah Daging Kristus Jadi bumi dan langit Semesta alam Dan semua kita orang Kristian Dilahir barukan Diciptakan kembali oleh apa Oleh kematian Dan kebangkitannya Jadi Yesus mati di kolkota itu Itu punya dampak yang hebat sekali Apa Memperbarui bukan hanya Nyawa kita Tubuh kita Segala dosa kita itu Yang dihapuskan Dan kemudian kita Dijadikan baru Dan diberikan manusia baru Bukan hanya itu Langit dan seluruh ciptaannya itu Menjadi baru Dan kapan ini dilakukan Yesus mati Dan waktu dia datang Dia akan menggulung seluruh langit itu Dan dia akan memperbarui Menciptakan ulang Langit dan bumi yang baru Tetapi Surah setahu Jadi yang diciptakan ulang Siapa dulu Orang percaya dulu Kita dulu Barulah setelah itu Langit dan bumi itu Diciptakan ulang Supaya kita Bisa menjadi orang-orang Yang bisa mendiami Langit dan bumi baru Yaitu surga Yang menyatu dengan Langit dan bumi yang baru Nah itu dilambangkan Dalam kitab wahyu Antara yang dari atas Dari bawah itu Terjadi satu persatuan Jadi Dimana doa Bapak kami Itu akan digenapi Di bumi seperti di surga Nah nanti Waktu kita berdoa Di bumi seperti di surga Itu di bumi ya di surga Di surga ya di bumi Itu menjadi satu kesatuan Tidak terpisahkan Maka berkali-kali Tuhan Itu berbicara dari langit Kepada kita Kepada manusia Ya Berkali-kali Seperti itu Baik itu mulai nerima Hukum Taurat di Sinai Begitu gelapnya Begitu mencelakakannya Begitu memindahkan Jangan sampai orang Israel Takut sekali Jangan sampai Tuhan Yahweh itu Berbicara dengan kami Enggak akan kami kuat Kami pasti mati Kami akan binasa Wah mereka ketakutan sekali Biarlah Yahweh itu Berbicara dengan kamu saja Supaya kami Enggak mati Nah Itu perkataan-perkataan Anda dalam perjanjian Dalam kitab keluaran Pasal 20 21 22 itu ada semuanya Mereka ketakutan sekali Sampai gunung Itu gunung kudus Dan siapapun Melanggar garis kekudusan Allah Kemuliaan Allah Kesucian Allah Mati semuanya di sana Yang tidak diizinkan Lewat Mati semuanya Dan kekudusan itu Membinasakan Kenapa? Karena kamu gak kudus Kalau kamu dikuduskan Kamu masuk Kamu melihat kemuliaan Allah Yang luar biasa Maka dikatakan Dalam firman Tuhan Tanpa kekudusan Kamu gak bisa melihat Allah Gak bisa melihat Kerajaan Allah Gak bisa melihat Keindahan Keindahan Sifat-sifat karakter Allah Di dalam Kristus Yang kita lihat itu Jadi kita bersyukur disini Menjadi terang Oke kita lihat Yang Natal Biasa dipakai Yesaya 61 Yesaya 61 Yesaya 61 Ayat 1 Roh Allah Tuhan Allah Ada padaku Oleh karena Tuhan Telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang sengsara Dan merawat orang-orang yang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan Kepada orang-orang tawanan Dan ini dikatakan Tahun jubilium Ya tahun baru Tahun rahmat Tuhan Dan kepada orang-orang yang terkurung Kelepasan Dari penjara Untuk memberitahukan Tahun rahmat Tuhan Jubilium Tahun pembebasan Di atas segala pembebasan Dan hari pembalasan Allah kita Nah jangan lupa Hari pembebasan kita Hari penyempurnan kita Hari pengangkatan kita Hari kita bertemu dengan Kemuliaan Allah yang sempurna Itu juga hari Allah membalas semua Kejahatan-kejahatan Yang merusak Memusuhi Dan menghina Mendurhakai Allah Dan melawan gereja Melawan orang percaya Membunuh orang percaya Itu semua akan Dibinasakan semuanya Dikatakan Hari pembalasan Tuhan Bagi kita itu Hari kemurahan Tuhan Hari penyelamatan Tuhan Bagi orang-orang tidak percaya Hari pembalasan Hari kematian Hari Pembinasaan Untuk menghibur semua orang Berkabung Untuk mengharuniakan Kepala mereka Perhiasan Kepala ganti Abu Bayangkan Minyak untuk Minyak untuk Pesta ganti Kain kapung Nyanyian Puji-pujian Ganti semangat yang pudar Supaya orang menyebutkan Mereka Pontar bantin kebenaran Tanaman Tuhan Untuk memeliatkan Keagungannya Dan terus-terus Berabad-abad Itu terjadi Dan itu semua akan Dipulihkan oleh Tuhan Disebut sebagai Masa Pemulihan Tuhan Ini ada di dalam Kisah para rasul Nanti kita akan belajar Pemulihan Tuhan ini Yang sangat indah sekali Oke Kita lihat sekarang Nah setelah perhatikan Ada perjanjian Nanti kita akan bahas Perjanjian Palestina Yang ada Lebih khusus Itu kita bahas setelah ini Nah perhatikan Sekarang perjanjian Dan fungsi perjanjian Itu apa Perjanjian Musa itu Fungsinya apa Perjanjian itu ya Jadi berfungsi untuk apa Perjanjian itu Dan termasuk Di dalamnya Perjanjian itu Isinya adalah Tuhan Memenyatakan Kehendaknya Dalam hukum Taurat Jadi perhatikan ya Jadi perjanjian Allah itu Ada Isinya Apa isi perjanjian itu Adalah hukum Taurat Apa isi hukum Taurat Sudah dalam Mukadimanya Menyatakan bahwa manusia Harus taat kepada Tuhan Manusia harus Menghambakan diri Kepada Tuhan Kepada kebenaran Kepada kesucian Kekudusan Tuhan Dan tidak boleh melanggar Itu Ya Dan jelas sekali Dan fungsi daripada Perjanjian Tuhan Dan isi perjanjian Tuhan itu Membawa kita untuk Mengerti siapakah diri kita Untuk tahu Apa sih sebenarnya Kita menerima Tujuan Kita menerima Hukum Taurat Kita menerima Hadirat Allah itu Yang akan Diam bersama dengan kita Berarti Allah yang kudus Kalau berdiam bersama kita Dia punya Ucapan-ucapan Dia punya Sabda Dia punya firman Dan firman itulah Yang menjadi Bagian dari seluruh Hidup orang Israel Dan harus taat Siang dan malam Dan hadirat Tuhan Dinyatakan dalam Tiang awan dan tiang api Dan kalau Tuhan Mau berbicara Musa yang naik Dan kemudian Tuhan Berbicara pada Musa Dan Musa harus Membawa persembahan Korban anak domba Allah Yang disebli Baru diberikan Seperti itu Nanti siang Kita akan Menerima Satu ini ya Pengajaran Jadi nanti siang Saya harus Balik lagi Jam 1 Dan kita Nanti kalian Nonton lagi video Karena saya harus Berangkat lagi Untuk mengambil hasil labnya Oke Kita lanjutkan Nah sekarang Fungsi hukum Musa Kita lihat Kolosa pasal 2 Ayat yang ke 7 Kolosa pasal 2 Ayat yang ke 7 Ya perhatikan Kolosa pasal 2 Ayat 7 17 ya Firman Tuhan demikian Nah saya bacakan Ayat 16 Ayat 16 ya Carilah perkara yang di atas Karena itu Janganlah kamu Membiarkan orang Menghukum kamu Mengenai Nah ini berkaitan dengan Hukum Taurat Ritual Hari-harinya Perayaan-perayaannya Sudah berhenti Oleh karena Kristus Jadi kita tidak perlu Lagi merayakan Apakah itu Sabat adalah Sabtu Kita tidak dekat lagi Jadi banyak gereja Juga gereja Advent Yang menyatakan bahwa Ibadah itu Hari Sabat Nah itu Tidak mengerti Ayat ini Perhatikan ayat ini ya Karena itu Janganlah kamu Membiarkan orang Menghukum kamu Mengenai makanan Dan minuman Atau mengenai Hari Raya Bulan baru Ataupun Hari Sabat Jelas ya Hari Sabat Hari Raya Semuanya Israel yang Dengan ritualnya Dengan Tata upacara Dengan Wah tetek Bengeknya itu Semuanya 17 Semuanya ini Hanyalah Nah Ingat ya Harus dihafal Ayat ini Ayat 17 Kolose 2 Ayat 17 Bayangan Hanyalah Bayangan Kita tau Bayangan kita Kalau saya disini Ada matahari diatas Bayangan itu kan ada Nah ini kan bayangan saya Bayangan Hanya bayangan Jadi bukan wujudnya Itu cuman Menunjuk pada wujudnya Bayangan itu Menunjuk pada Orangnya Bukan bayangannya Menyelamatkan Tapi orangnya Menyelamatkan Nah ini fungsi Torah Menuju apa Bayangan gelap kita Bayangan dosa kita Bayangan Bayangan keras kepala kita Bayangan kita Dibinasakan Bayangan kita Orang-orang yang Tidak tau diri Tidak tau terima kasih Tidak tau budi Dan tidak tau semuanya Ya Ayat 17 Semuanya ini Hanyalah bayangan Dari apa yang harus datang Sedang wujudnya Siapa Ialah Kristus Kenapa kalian diajar Di dalam teologi Perjalanan-perjalanan baru itu Itu berpusat pada Kristus Ya karena ini semua Ayatnya jelas Semuanya Memberitakan Menceritakan Berfokus pada apa Karya Kristus Keselamatan Dan Via Dolorsa Kayu salib itu Yang akan menjadi Pilar seluruh Daripada Kehidupan baru kita Kehidupan Langit dan bumi yang baru Yerusalem yang baru Pahit Allah yang baru Semua disana Semua disalib itu Semua dosa kita Dimatikan Di kematian Kristus Dan semua kehidupan kita Yang mati Dihidupkan oleh Kebangkitan Kristus Dan itu semua Puncaknya disitu semua Maka salib itu Paling sulit Bagi orang-orang Dunia bisa mengerti Karena tidak mungkin Orang mengerti salib Itu bisa Mengerti tanpa iman Tanpa anugerah Tuhan Dan mereka Tidak akan bisa Mengerti ini Sampai mereka Ngerti dengan Pikiran apapun Tidak bisa Karena itu anugerah Tuhan Jadi orang bisa Mengerti Yesus Percaya Yesus Mati ke salib Itu anugerah Tuhan Dan jika kamu Sekarang ini Kita semua Masih ragu-ragu Aduh Sayang sekali Kenapa Dari keraguan itu Sesudah harus Kembali bertobat Kenapa Karena kita tidak Boleh raku lagi Bahwa Kristus Mati bagi kita Karena iman kita itu Dimetraikan Tuhan Selama-lamanya Jadi kalau kita ragu Berarti Kamu Belum percaya ini Ada sesuatu Yang membuat kamu Masih goya-goya Dan kamu harus Memiliki iman Kebangkitan Seperti murid-murid Setelah Yesus Bangkit Menampakkan diri Thomas Petrus Tidak menyangkali Tidak raku-ragu lagi Mereka Berjuang Terus mengabarkan Injil mereka Berjalan Di perintah oleh Tuhan Beritakanlah kepada Siala Bangsa Berita itu kan Pergilah ke Siala Bangsa Nah mereka Sudah tidak melakukan Dosa yang seperti dulu Petrus Tidak pernah menyangkali lagi Dan dia sudah Mengalahkan Dirinya Menyangkali Thomas tidak raku-ragu lagi Karena dia imannya Dibangkitkan oleh Tuhan Petrus imannya Dibangkitkan oleh Tuhan Filipus Dibangkitkan oleh Tuhan Dosa kita juga sama Dibangkitkan oleh Tuhan Jadi iman Kebangkitan Karena kita percaya Kematian Kristus Jadi seluruh Kematian kita Dalam iman Itu dimatikan oleh Kematian Kristus Supaya kita hidup Dan bangkit Bersama dengan Dan memiliki Satu Mata rohani yang baru Satu kehidupan yang baru Jadi jelas sekali Jadi wujudnya Ialah Kristus Jadi fungsi hukum Tara itu apa Semua itu bayangan Ibrani pasal 8 ayat 5 Saya baca ya Ibrani 8 Ayat yang kelima Demikian Punya firman Tuhan Pelayanan mereka Adalah Nah perhatikan ya Pelayanan mereka itu siapa Pelayanan orang-orang Yang ada di bumi Semua persembahan Para imam Semuanya itu Ya Juga Nabi-nabi Imam-imam Semuanya itu Pelayanan mereka Adalah gambaran Dan bayangan Dari apa yang ada di surga Sama seperti yang diberitahukan Kepada Musa Ketika ia hendak mendirikan kema Ingatlah Demikian firmannya Bahwa engkau membuat semuanya itu Menurut contoh yang telah ditunjukkan Kepadamu Di atas gunung itu Jadi bangunan Bayat Allah itu Itu merupakan bangunan Allah sendiri yang mau Dan itu sudah ada di surga Gambarannya ada di surga Dan kita semua membuat Replikanya Ya Replikanya Arti apa? Contohnya Bukan yang asli Bayangannya Jadi seluruh ritual semua itu Bayangan Keagaman itu semua adalah Bayangan Kalau kita ngomong Menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada wujudnya Yaitu penggenapnya Wujud itu penggenapnya Yang penyempurnanya Yang akan Membuat seluruh Yang belum bisa Dilihat itu Itu akhirnya nampak kepada Pribadinya itu Yaitu Kristus Jadi semua ritual yang ada Apakah itu ritual dari kecil Detail-detail Sampai yang besar Sampai kepada pusat Maha Kudus Tuhan Tabut perjanjian Itu semuanya Perhatikan ya Itu semuanya adalah Menunjuk kepada Pribadi Kristus Dan karyanya Yang paling indah Itu adalah Kristus Jadi mulai dari Emas, kayu Semua Itu melambangkan Kehinaan kayu Emas melambangkan Kemuliaan Kristus Kayu melambangkan Kemanusiaan Kristus Emas melambangkan Keilahiannya Dan itu Bersalut jadi satu Jadi tidak bisa terpisah Jadi dalamnya Luarnya Itu dari Emas Tapi pengusungnya Itu dari kayu Jadi kemuliaan Allah Itu bisa diusung Hanya dengan Kayu Yang diusung oleh Kristus Yang dipikul oleh Kristus Dan itu lambang semuanya Itu indah sekali Ya itu banyak Ratusan lambang-lambang Seperti itu Dan surah kalau baca Di dalam Keluaran 25 Tentang tabut perjanjian Tuhan Dibuat itu Wah itu Banyak sekali Lambang-lambangnya ya Saya tidak jelaskan itu Saya pernah bahas ini Di Youtube Ada 4 Tentang kumum Taurat itu Bisa dilihat disana Oke kita lanjutkan Ibrani 10 ya sekarang Ibrani 8 Ayat yang ke 5 Ya Jelas sekali Ditunjuk di atas gunung itu Sekarang Pasal 10 ayat 1 Persembahan yang sempurna Di dalam hukum Taurat Hanya terdapat Bayangan saja Bayangan itu artinya juga Menuntun saja Kayak Peta Kayak GPS Ya Kayak maps yang ada di Google Hanya menunjukkan Kemana kamu pergi Dari sini Posisimu berdosa Posisimu dalam kerajaan gelap Posisimu melawat Tuhan Kamu merlanggar Tuhan Kamu kehilangan kemuliaan alat Kamu orang berdosa Kamu gelap hidupmu Dan kamu sedang menuju Kerajaan terang Menuju pada titik terang Dan menuju pada salib Kristus Dan kamu dibawa oleh GPS itu Oleh map Oleh kompas itu Dan dikatakan sini Oleh bayangan itu Menunjuk kepada yang aslinya Jadi bayangan itu Kalau kita lihat bayangan gini kan Ini bayangan Maka semakin jauh Bayangannya semakin besar Jadi semakin Semakin samar Semakin tidak jelas Dan kita semakin dekat Semakin dekat Semakin dekat Itu semakin jelas Dan perhatikan Ini satu listrasi yang berusia Ini Yesus gitu ya Ini bayangan Bayangan Yesus gitu ya Maka semakin kita dekat Dengan yang aslinya Bayangannya itu Semakin gelap Artinya apa? Semakin kita tahu diri kita Berdosa 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 Begitu dosa Menjijikannya Maka kita tahu Kristus semakin terang Dan maha terang Berderang Nah itu artinya Torat Torat itu menunjuk kepada Seluruh hidup kita Di dalam kegelapan Yang gelap Yang pekat sekali Dan kita sedang menunjuk kepada Terang yang begitu Terang yang berbeda Dengan kehidupan kita Dan itu Seperti langit dan bumi Ya Dan itu artinya Bayangan Jadi semakin jauh Semakin kabur Semakin dekat Semakin gelap Semakin gelap Dan sampai akhirnya Berada di titik Nah perhatikan Bayangan itu Ketemu titiknya dimana? Di kepala Atau di kaki? Coba saya tanya Bayangan itu dimana? Di kepala Kepala Jauh Kepala berdiri gini kan Uh kepalanya jadi besar Di situ Dan ketemu titiknya Di tumitnya Di tumitnya Di tumit Kristus lah Bayangan itu sampai di sana Baru dari tumitnya Kita lihat ke atas Wow Ini wujudnya Dari mana mulai? Akhirnya Tuhan mengatakan Di dalam kitab kejadian Hai iblis Kamu akan dihancurkan kepalamu Dengan apa? Dengan tumit keturunan Mesias Keturunan dan menawa Sang Mesias Akan menghancurkan kepalamu Dengan tumitnya Kita harus tahu Keindahan alkitab ini Maka saya berkali-kali Jangan pernah satu haripun Kalian absen Membaca firman Tuhan Baca terus Baca terus Baca terus Dan kamu akan dibentuk Satu sistem berpikir Kerajaan surga Satu berpikir Surgawi Satu kesatuan firman Tuhan Kalau kamu baca Semakin menyatu Semakin kamu banyak Mengerti Bukan hanya hafal ya Hafal itu penting juga Tapi yang penting itu Pengertiannya Hafal gak ngerti Buat apa? Apa artinya gak tahu? Buat apa kamu Menghafal gak tahu artinya Tapi menghafal Mencari tahu artinya Dan kamu menghafal itu Akhirnya semakin ngerti Semakin hafal Semakin ngerti Dan disitu terjadi Satu rajutan Seperti Satu hiasan Yang sangat indah Dari benang-benang Yang ada satu persatu itu Menganyam semuanya Dan masuk Di dalam kerajaan Yang begitu besar Begitu indah Dan kita akan melihat Bayangan itu Menjadi wujudnya ketemu Dan kita tahu siapa Wujudnya Kristus Dan itu jelas sekali Dan siapa yang pernah mengatakan Matius 5.17 Nabi-nabi gak ada yang berani mengatakan Akulah yang akan mengendapi Hari ini Gendaplah firman Tuhan Ada gak nabi ngomong gitu? Gak ada Gak ada satupun Dan hanya Tuhan Yesus mengatakan ini Dan sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan ini Oke Alkitab sangat jelas mengajarkan Bahwa keselamatan sifatnya Selalu berdasarkan kepada iman Kenapa? Karena kita berada dalam dunia Yang melihat bayangan saja Yang melihat hati nurani Yang melihat akan norma-norma manusia Dan yang paling tinggi melihat Hanya melalui taurat Hukum taurat Melalui hukum musa Taurat musa Dan itu pun hanya bayangan Bukan wujudnya Jadi taurat itu Dengan segala ketentuan ritualnya Tidak menyelamatkan engkau Kenapa? Karena itu hanya bayangan Bukan wujudnya Jadi siapa yang menyelamatkan? Ya wujudnya yang menyelamatkan Bukan taurat yang kita perbuat Bukan Semakin kita perbuat Kita semakin tahu Aduh kita jauh dari Tuhan Semakin kita taat Kita semakin tahu Aduh kita ini banyak ngawur-ngawurnya Kita ini sembarangan hidupnya Dan akhirnya Tuhan mengatakan Aku sudah cici melihat engkau Maka Tuhan mengatakan Sebelum Tuhan membuang bangsa Israel Selama 70 tahun Bayangkan surat 40 tahun di Padang Belantara Masih kurang Masih keras kepala Tak buang kamu 70 tahun dibuang Tuhan Oleh bangsa-bangsa yang begitu Keci sekali surat Mereka akhirnya dikuasai bangsa itu Sampai kemudian Romawi Dan menghancurkan Bait Allah Bait Allah yang dibangun oleh Salomo Dan diperbaiki oleh Herodes itu Hancur semuanya Dan tidak ada batu satupun Yang utuh Dan Tuhan Yesus Yang mengatakan ini Dan kamu tidak akan lagi Membanggakan seluruh ritualmu Dan Pada saatnya Aku akan runtuhkan semua ini Dan aku akan bangun kembali Bait Allah yang baru Taput berjanjian yang baru Kesucian dan kekudusan yang baru Kebenaran keadilan yang baru Maka Tuhan mengatakan Akulah Jalan Akulah Kebenaran Akulah Kehidupan Dialah baru itu Dialah Wujudnya Dan semua menunjuk kepada dia Semua Seluruh nubuatan Nabi-Nabi dari kejadian sampai Maliaki Itu semua menunjuk kepada Kristus Ini semua bayangan Perjanjian lama Taurat Itu bayangan semua Mereka belum ketemu dengan Kristus Mereka hanya beriman Dan dengan iman itu pun Mereka sudah diselamatkan Termasuk kita Kita ke belakang Semua perjanjian lama itu Melihat ke depan Belum terjadi Kita sudah terjadi Apa bedanya? Belum terjadi Tidak ada Satu kepastian Dalam perjalan mereka Mereka hanya beriman Belum melihat Tapi kita Sudah terlihat Dan sudah terjadi Jadi iman kita Itu jauh lebih kokoh Lebih kuat Lebih yakin Dari siapa? Dari perjanjian lama Apalagi Roh Kudus Diperintahkan oleh Kristus Diutus Untuk melahirkan gereja Dan kita berada di sana Kita dilahirbarukan Dan Kristus Menanam Baid suci itu Baid ala itu dimana? Yaitu hati kita Hati kita ini Jadi bukan lagi Seperti Bang Syahtera Sekarang bangun-bangun Wah itu Pahit ala lagi Dicari titiknya Ketemu Kita mau dibangun Nggak mungkin Karena itu sudah tidak Berdasarkan ritual Itu bayangan Jangan pernah bayangan Dijadikan wujudnya Nggak bisa Bayangnya bayangan Memang bayangan Seperti wujudnya Tapi seperti Bentuknya doang Seperti Tapi wujudnya Jauh lebih daripada Bayangan itu Nah itu arti Daripada hukum Tauron Nanti penjelasannya itu Ada satu lustrasi yang bagus sekali Seringkali saya pakai Untuk mengajar Kalau saya mengajar Hukum Taurat Dan Hukum Kasih Kristus Bedanya apa Oke Kita akan lanjutkan Kita lanjutkan Kita bersyukur Kita bisa belajar Perhatikan ya Seluruh sistem ritual Pengorbanan Dalam perjanjian Musa Ya perjanjian Musa Itu semuanya Sesuatu harus tahu Bahwa itu semuanya Yang memberitahukan Yang memerintahkan Sampai detail-detail ukurannya Warnanya Bahannya Bagaimana membentuknya Siapa yang akan membentuknya Khusus untuk Tabut perjanjian Itu yang boleh membentuk Besaleel Surabaja Keluaran 25 Seorang yang sudah Dipilih Tuhan Dan diberi kemampuan Tuhan dengan luar biasa Yang bisa Punya kemampuan Ini zaman dulu Banyakan kayu dengan emas Itu bisa dilapisi Surah ini teknik Musa itu tahun berapa Seribu tahun sebelum Masihi Jadi sekarang 3000 tahun yang lebih Bayangkan Teknologinya Sudah ada di sana Bagaimana itu Saya gak tahu Itu luar biasa sekali Jadi seluruh sistem ritual Dalam perjanjian Musa Tidak pernah Melenyapkan dosa Malah itu semakin Memperjelas Kamu orang berdosa Kamu butuh pengorbanan Kamu imam besar pun Tidak bisa mengorbankan Dan Menggantikan Dalam seluruh ritual itu Kamu harus Imam besar pun Sebelum mewakili orang berdosa Dan membunuh anak domba Dia pun harus Secara khusus Berada di abran Allah Dia harus mempersembahkan Binatang khusus Untuk dirinya Kenapa Kenapa Keledah itu Yang bersama dengan Tuhan Satu Dia naiki Satu ikut dia Kenapa Itu semua lambang Lambang apa Lambang bahwa Kristus yang akan Memimpin Dan Keledah di belakang ini Adalah keledah yang kosong Untuk siapakah ini Untuk semua orang Percaya bersama-sama Dengan dia Dan meneladani dia Bukan naik kuda Bukan naik gagah perkasa Kuat-kuasa saya Zakaria Bukan dengan Kuat-kuasa gagah perkasa Kejayaan kekuatanmu Tapi dengan Roh Tuhan Nah keledah itu Melambangkan apa Satu kerendahan hati Yang dipimpin oleh Roh Tuhan Seperti Kristus naik keledah Dan semua orang percaya Itu dikosongkan Inilah Untuk kamu semua Jadi dua keledah itu Bersama dengan Tuhan Dan ini lambang semua Dan semua ritual itu Kalau kita pelajari Semakin kita pelajari Kenapa detail Kenapa harus Begitu sempurnanya Bahannya begini Dan harus diukur begini Harus diini Sahasta Dua hasta Dua setengah Satu setengah Dan semuanya sempurna Dan waktu kita melihat Roh Maha Kudus Atas bawah Semua itu Sama sisi semua Hukum sama sisi Tinggi Lebar Ya Panjang Sama Seperti kubus Kenapa? Tiga dimensi sama Karena Allah Sempurna Dan itu semua Lambang semua Dan banyak sekali Saya belum ngomong soal warna Maka di dalam kitab Wahyu itu Nanti kalau ketemu Di teologi Sistem Apa? Teologi Ada perjanjian baru Yang ketiga Nah baru Saya bahas disana Tentang kitab Wahyu secara khusus Ya itu saya ada Di youtube Ada itu ya Pernah saya bahas Ada beberapa seri Rungasal Delapan seri Dan itu ada sekitar Hampir Empat puluh seri Ya Karena satu pasal Dua kali pertemuan Kita wahyu Tuhan Wahyu Empat puluh Dua puluh Jadi Empat puluh Empat puluh Dua Empat puluh Pertemuan Itu minim Minim ya Semoga kita bisa Sama kesana Nanti bisa ketemu saya Bisa belajar lagi Kesana pada Teologi Perjanjian baru Yang kedua Yang terakhir Oke Nah bayangkan ya Sekarang kita sudah melihat ini Jadi fungsi taurat itu Kita sudah tahu Dan kenapa Tuhan Memberikan perjanjian baru Dan perjanjian itu Ada perjanjian yang harus Kamulakan dan taat Tentu saja Perjanjian Alak pada Musa Ini ada perjanjian Berdasarkan Perbuatan Berdasarkan Ketaatan Kalau kamu gak taat Kamu pasti Membutuhkan Penepus Jadi kenapa Tuhan Membuat perjanjian Pada Musa Perjanjian Ketaatan Perjanjian Gunung Sinai Perjanjian taurat itu Untuk menunjukkan Bahwa kamu Harus Mencari Dan memerlukan Dan membuka dirimu Dan harus menerima Juru selamat Nah itu tujuannya Seluruh perjanjian Tujuannya Menunjuk pada Kristus Seluruh perjanjian Menunjukkan pada Pribadi Kristus Yang akan Mengenapi Yang akan Menjadi Wujudnya Dan bukan Bayangannya Termasuk Nu Termasuk Adam Ya Nu itu Bahtranya Dan Dan Buna Busurnya Dan semua Menunjuk pada Kristus Dan Kristus Akan tidak Membinasakan lagi Tapi di akhir zaman Dia akan Menggoncangkan dunia Dia akan Berdamai dengan manusia Dengan satu syarat Kamu harus masuk Dalam Bahtra Dan kamu harus Dilindungi dari Semua Kemurkaan Allah Nah itu Menunjukkan Bahtra Keselamatan Lu itu ya Dan dengan Semua orang-orang Yang diperbarui Di sana Nah itu Satu Lambang Gambaran Bayangan Oke Bayangan dari Keimaman Dan pengorban Kristus Yang menanggung Seluruh dosa manusia Imam besar Agung Yang mampu Menyediakan Korban Sempurna Tubuhnya Tanpa dosa Dan tanpa Cacat Celah Dan kematian Itu adalah Kristus Pasal 9 Ibrahim pasal 9 Ayat 11 Sampai 28 Khususnya Ayat 25 Kristus Yang tanpa Cacat Celah Tanpa dosa Itu Ya oke Kita tidak Merinci Satu persatu Ke Musa Tetapi Kita melihat Bahwa Seluruh Sifat Daripada Hukum Taurat Itu Membawa Kita Dituntun Masuk Ruang Maha Kudus Nah Perhatikan Bedanya Perjanjian lama Perjanjian baru Perjanjian musa Semua perjanjian yang ada Dalam perjanjian lama Dan perjanjian baru Di dalam Kristus Perjanjian kekal Itu Bedanya Apa Nah Perhatikan Setelah dari Perjanjian Lama Kan Bayangan itu Menuntun Sampai Kepada Kaki tumitnya Maka Orang-orang Israel Memulai Ibadahnya Nah Perhatikan Memulai Ibadahnya dari mana Dari mulai Pembasuan kaki dulu Nah Ini bedanya Jadi kaki kita Diperbaru Disucikan dulu Dan setiap orang masuk Masjid Masuk Vihara Masuk ke Bayat Allah Itu harus Mencuci kaki Dan seluruh tubuhnya suci Dari mana Mulai dari awal Itu dari mana Dari pintu gerbang awal Masuk Ke pelataran Bayat suci Itu sudah harus Kudus Harus bersih Dan masuk Ke kaki dulu Urtanya Dan setiap itu Kelutut Ke atas Setelah itu Naik lagi Ke Badannya Ruang suci Dan masuk lagi Kepalanya Ruang mahasuci Nah perhatikan ya Jadi perjalanan Orang-orang yang Kesini Semua orang Israel Masuk hanya boleh Berada di halaman Selesai Dan yang boleh Di ruang mahasuci Suku-suku Yang tertentu Ditentukan Tuhan Khususnya suku lewi Dan keimaman Harun Dan semua keturunannya itu Dan itu boleh disana Dan orang mengolah Semuanya Orang biasa Tidak boleh disana Nah ini ada patasnya Hanya orang-orang Yang dikuduskan Tuhan Orang-orang seperti Pendeta Pengijil Orang-orang yang Rohaniawan Nah boleh disini Nah ini Kita jemaat hanya disini Enggak boleh kesana Ruang suci Terus Ruang suci ini pun Masih ada persyaratannya Kalau kamu mau masuk Ruangnya mahasuci Maha kudus Itu harus Ada syaratnya Siapa syaratnya Hanya satu orang Satu tahun sekali Dan harus dikuduskan Selama tujuh hari Bayangkan Jadi orang itu Tidak boleh melakukan Apapun Dia harus doa puasa Dan dia disucikan Dikuduskan Dan betul-betul Orang ini Tidak boleh berbuat Apapun yang salah Dan setelah itu Imam besar ini Dipilih Sudah diseleksi Dan ketemulah Imam yang paling baik Yang paling rohani Yang paling kudus Tanda petik Yang paling layak Yang dikenan Tuhan Yang menurut mata mereka Kamu Kamu yang dipilih Nah akhirnya Imam besar ini maju Sudah perhatikan Imam besar itu maju Sampai ke kepala Dari kaki Perjalanan begitu jauh Sampai ke kepala Hanya satu orang Jadi tidak boleh Orang yang datang Ke baik alam Kudus itu Itu orang semua Tidak bisa Tidak bisa Cuma satu orang Dan satu orang ini pun Dikususkan Dan harus Dikuduskan Dua kali Nah surah kenapa dua kali Yang pertama Dia sudah lewat Pengudusan ini Yang kedua Dia dikuduskan Sebagai imam besar Dan apa yang harus dikuduskan Dia harus Mempersembahkan korban Bagi dosanya sendiri Jelas Imam besar ini berdosa Dia harus membawa pengorbanan Dia harus mendoakan Dan di hadapan Allah Dia harus diterima dulu Dan dia mempersembahkan Lebih dulu apa Persembahan untuk dosanya Dia dulu Dia menyembelih Anak doba Atau kambing Atau sapi Dan darahnya Dicurahkan Ditutup pendamian Taput perjanjian itu Tutup pendamian Ya Taporet itu Dan dicurahkan disitu Disitulah Allah menerima dia Dan kemuliaan Allah Atau api kemuliaan Allah Dari surga Itu membakar darah ini Nah Barulah imam itu diterima Barulah Tuhan berbicara Dan berbicara Silahkan kau melakukan ini semuanya Dengan kemuliaan Tuhan Dan setelah itu Darah Yang kedua adalah Mewakili bangsa Israel Orang yang jahat Orang yang bejat Orang yang keras kepala duraka ini Maka dibawa oleh dia Dan dipersembahkanlah Dosa bagi Bangsanya Setelah dia Nah Dimulai dari mana Di kepala itu Dicurahkan Nah setelah perhatikan Jadi dari kaki Terus menuju kepada Kepala Dan itu pun Melalui seleksi yang Begitu ketat Dan tidak boleh Sembaran Semakin seleksi Sampai akhirnya Cuman satu orang saja Dan itu pun Ditutup dengan Tirek Dan orang itu Ketuk masuk Imam besar Masuk itu diikat Perutnya Dengan tali yang Lumayan gede Supaya kuat Kenapa diikat Nah ini ada artinya Imam itu masuk ke ruang Dan tabir dibuka oleh dia Dia masuk Begitu dia masuk Itu ruang maha kudus ala Oh itu ruangan yang Maha Tanda petik ya Mempunyai Apa itu Aura surgawi Dan orang sembarangan Mati langsung disana Jadi kalau Imam besar ini Dia sudah Disucikan Dikuduskan Dan dia sudah Membawa korban itu Dan mau bawa korban Bangsa Israel kan Untuk bangsa Israel Bawa Nah setelah waktu dia sampai Ditaput perjanjian Terus dia Melakukan dosa yang orang Tidak lihat Maka begitu dia sampai Ditaput perjanjian Langsung mati dia Begitu dia masuk Di depan tabut Dan Tuhan kemudian Membuka kekudusannya Orang Imam besar itu Kalau masih ada kesalahan Walaupun Dia sudah mempersembahkan korban Imam itu Langsung mati Mati Maka Orang-orang Imam-imam lain Menunggu ini kan Ini sudah belum ya Loh Kok lama ini Maka tali tadi Yang di perut itu Ditarik-tarik Loh Kok talinya di bawah Terus kemudian Ditewarik Tewarik Mati Artinya apa Dia tidak diterima Dia tidak dikenan Tuhan Mati dia Jadi yang mati siapa Imamnya dulu Yang mati siapa Yang ada dosanya dulu Karena dia tidak mau Disucikan Dan dia menyimpan dosa Matilah dia Ditarik Ganti imam yang lain Mati lagi Tarik lagi Sampai betul-betul Tuhan Berkenan pada imam itu Nah Surah perhatian Nah Waktu dalam perjanjian baru Itu dibalik oleh Tuhan Kok bisa dibalik Pak? Iya Jadi bukan mulai dari mana? Mulai dari kaki Kita bukan mulai dari situ Pakai ritual Bukan Kita mulai dari mana? Dari kepala Anugerah Tuhan Kamu dijamin dulu Jadi kita mulai dari mana? Dari kepala Kristus Dari kepala yang Dimahkotai dulu itu Dan tirai itu Kemudian dikoyak oleh Tuhan Dan dirobak Semuanya Dan waktu Yesus mati Terjadi gempa punggung Dan roh-roh orang Orang percaya Dalam perjanjian lama Itu bersama dengan Tuhan semua Semua kan? Setelah itu dia mati Tetelestai Sudah selesai Mati dia Begitu dia mati Teg Gempa punggung Begitu kan? Dan terjadi gempa punggung Yang hebat sekali Dan kegelapan yang luar biasa Sudah tahu Apa yang terjadi? Dibait suci itu Tira yang besar itu Robek Dirobek oleh tangan Tuhan Semua Dan kemudian Dari Dari ini ya Dari Penyucian awal Sampai mahasuci Itu langsung tembus Dan tidak ada lagi Ritual Tidak ada lagi penghalang Dan tidak ada lagi Aturan-aturan yang mengikat kita Semua Dirobek oleh Tuhan Selesai Dan semua bisa datang kepada Kristus Dan itulah perjanjian baru Dan itulah Kristus Yang membuka itu semua Dengan kematiannya Dia membelah Seluruh Halangan Tuhan datang Kepada manusia Dan manusia datang pada Tuhan Jadi ada dua halangan Yang pertama Kekudusan Tuhan Menjadi halangan manusia Dan kemudian Keberdosa manusia Menjadi halangan Tuhan Untuk bertemu manusia Di dalam Kristus lah Itu semua Dibuka Dirobek oleh tubuhnya Dipecahkan oleh tubuhnya Dan dia kemudian Menjadi saluran berkat Allah memberkati Orang berdosa Orang berdosa Diperkati Allah Diterima Allah Dan melalui siapa? Melalui dirinya Imam besar Kekal akung Selama-lamanya Yang tiada dosa Dan tidak mempersembahkan Untuk dosanya Dia persembahkan tubuhnya Anak domba Allah Dan dialah domba itu Dialah Singa Yehuda Dia persembahkan tubuhnya Dan dia pecahkan Dan dia hancur semua tubuhnya Dan dari ujung tangannya Disalib Sampai ujung kakinya Dan kepala semuanya Hancur semuanya Pecah semuanya Saya kalau ingat seperti ini Betapa biadabnya manusia itu Di hadapan Tuhan Mereka tidak tahu Siapa yang mereka salibkan Mereka tidak mengerti Kekudusan Tuhan Dengan tangan yang kotor Dengan hati yang cat Dengan hati yang menolak Tuhan bangsa Israel Dipimpin oleh Alih-alih taurat Orang-orang falisi Pendeta-pendeta Penginjil-penginjil Dan hamba-hamba Tuhan Yang kurang aja Yang rusak Yang sudah menghancurkan Seluruh Pengertian iman Kristen Nah itu akan sama terjadi Akhir zaman Dan mereka semuanya Akan dibuang Dibinasakan Tuhan semua Dan seperti Kristus katakan Lebih baik Engkau tidak dilahirkan Daripada engkau menolak aku Mengajar ajaran palsu Mesias palsu Injil palsu Iman palsu Gereja palsu Dan seluruh Daripada kasih Allah yang palsu Sudah Dan mujijat-mujijat Yang palsu semua Sudah tahu Di akhir zaman itu Itu akan dibinasakan Tuhan semua Dan kalau kita melihat Kristus Kenapa berita Kristus yang indah Yang akung ini Sudah tidak ada Di mimbar-mimbar Gereja Tuhan Setelah itulah Membuat nyawa kita Diselamatkan Bukan mujijatnya Tuhan Yesus Tapi kematian Kristus Yang membuat kita Diselamatkan Mujijat Tuhan Yesus Membuat kita kagum Oh Yesus itu Allah Tapi tidak punya perkara Dengan kehidupan kita Tapi kematian Kristus Jika kamu bisa mengerti Oh kamu mati Tuhan kau mati Bagi dosa Terima kasih Tuhan Terima kasih Seperti Pak Memukul-mukul dadanya Bukan seperti Alitawarat orang Parisi Membusungkan dadanya Aku ini orang yang tidak berdosa Aku orang yang kau kuduskan Kau benarkan Tidak seperti pemucuka ini Dan pemucuka itu Kemudian datang Dengan rendah hati Dan orang seperti inilah Dikatakan Orang seperti inilah Pulang dibenarkan oleh Tuhan Sudah sangat mengerikan Jadi perjanjian baru itu Dengan perjanjian lama itu Berbedanya apa? Dimulai dengan usaha manusia Menunjukkan keberdosaan Sampai mentok Sampai puncaknya gelapnya itu Sampai kepada tubinya Hitamnya kamu disana Dan perjanjian baru Menyatakan Satu perbuatan Kristus Bahwa semua dosa Yang menutupi engkau Yang menggelapkan hatimu Itu dibuka Dikoyak oleh Tuhan Dan terang Tuhan Kemudian menguasai semua dosa Dan datanglah langsung Pada Tuhan Yesus Setelah inilah perjanjian baru Yang kita akan bahas lebih detail Nanti ya Kita bersama-sama Oke Saya pikir hari ini cukup sekian Supaya kita tahu Fungsi daripada Torah Perjanjian Musa adalah Membawa orang-orang Sampai kepada tumit Kristus Bayangan itu Sampai melihat pada titik Tergelap seluruhnya Bahwa kamu Tidak mungkin Mustahil Menyelamatkan dirimu Kamu membutuhkan Wujudnya ini Kristus ini Bukan anak domba Yang binatang itu Bukan Tapi kamu akan melihat Kristus Tetapi sayangnya Sayang Bangsa Israel Bangsa Yahudi Yang menerima perkat Tuhan yang luar biasa Membunuh Yesus Kristus Dan itulah Dosa Yang membuat Tuhan Membuka untuk bangsa-bangsa Dan kita bersyukur Kenapa kita bersyukur Karena kita mendapatkan Keselamatan itu Yang bukan umatnya Menjadi umatnya Dan kita bersyukur juga Karena bangsa Israel Diberi kesempatan oleh Tuhan Dan kaum yang sisa Yang datang pada Tuhan Nikodemus Yusuf Arimat Dan begitu banyak orang Farisya Alitor Yang bertobat Dan percaya pada Tuhan Dan semua menjadi Satu bangsa yang baru Di dalam perjanjian yang baru Di dalam Kristus Yesus Oke Kita akan masuk dalam doa Kita bersyukur Di hadapan Tuhan Terima kasih